Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ekanokita Sari MIM 1750113 Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Pengiriman Barang menggunakan metode Quality Function Deployment yaitu QFD Ada pun latar belakang dalam penelitian saya yaitu PT Jasa Dirgantara merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang Perusahaan tersebut bukan hanya melayani pengiriman barang saja tetapi juga melayani jasa pengambilan barang PT Jasa Dirgantara selama ini masih banyak pelanggan yang belum puas dengan pelayanannya salah satunya karena pelayanannya yang sangat lambat karena sistem kerja yang masih manual Dari hasil wawancara saya dengan Direktur PT Jasa Dirgantara adalah perusahaan masih kurang mampu bersaing dari segi promosi dengan perusahaan lain yang menyebabkan turunnya jumlah penjualan Maka untuk meningkatkan jumlah penjualan dan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain langkah awal yang ingin dilakukan oleh PT Jasa Dirgantara adalah memperbaiki kualitas pelayanannya terlebih dahulu PT Jasa Dirgantara ingin mengetahui harapan dan penilaian konsumen terhadap perusahaan mereka PT Jasa Dirgantara ingin mengetahui tindakan yang tepat dan sesuai untuk memenuhi harapan konsumen tersebut Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menerjemahkan peningkatan kualitas pelayanan yaitu adalah Quality Function Deployment atau yang sering disebut dengan KFB Ada pun permasalahan dalam penelitian saya yaitu belum adanya sistem komputerisasi untuk menganalisis kepuasan pelanggan Perusahaan belum mengetahui mengenai pelayanan jasa yang sesuai dengan harapan pelanggan atau tidak Selain itu, tidak adanya evaluasi dari pihak perusahaan terkait kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sehingga tidak dapat menyusun strategi yang tepat dalam bersaing Selanjutnya adalah batasan masalah Dalam penelitian saya ada 4 batasan masalah yaitu Satu adalah sumber data penelitian adalah kuisioner pelayanan periode 2020 sebanyak 100 responden yang berasal dari pelanggan yang mengirim barang pada PT jasa di antara Yang kedua adalah melakukan uji validitas untuk memvalidasi atribut mana yang digunakan Yang ketiga adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah tangibles, reliability, responsive, assurance, dan empathy Yang keempat adalah hasil output penelitian yaitu berdasarkan atribut mana yang perlu dipertahankan dan yang perlu ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya Yang selanjutnya adalah penjelasan metode mengenai penelitian saya Quality Function Deployment atau yang sering disebut dengan QFD sebagai sebuah metode untuk menghasilkan kebijakan berdasarkan evaluasi konsumen untuk mencapai kepuasan konsumen Quality Function Deployment, QFD adalah sebuah metode yang dapat membawa suatu produk sesuai dengan kebutuhan konsumen Metode ini digunakan untuk mengetahui keenergia Departemen Pendukung Produksi terhadap kepuasan layanan pada Departemen Produksi yang dilakukan Untuk selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat untuk penelitian ini Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang sudah saya buat untuk penelitian ini yaitu adalah form login Yang pertama kita masukkan nama pelanggannya terlebih dahulu yaitu admin Kata sandinya admin Tampilkan kata sandi Terus kita login Setelah login kita akan masuk di form menu utama yaitu ada data pelanggan, data questionnaire, perhitungan, dan keluar Yang pertama kita masuk ke data pelanggan terlebih dahulu Data pelanggan Kita ketikan dulu nama responden Kita isikan nama respondennya yaitu Joko usianya 40 tahun, wakil lagi Kita simpan, akan muncul pesan yaitu data berhasil disimpan Klik aja oke Kita lanjut ke menu utama Setelah kita mengisi data pelanggan Kita langsung keisi ke data questionnaire Data questionnaire Kita panggil dulu nomor pelanggan tadi yang sudah isi ya 102 enter Muncul pesan data ditemukan Klik oke Akan muncul Joko 40 tahun jenis kelami lagi-lagi Kita isi Kita isi questionnaire-nya terlebih dahulu ya selamat menikmati jika sudah kita isi semua kita klik button simpan akan muncul informasi data kusioner tersimpan kita klik ok setelah kita klik ok kita lanjut ke menu utama dan kita sekarang akan melakukan perhitungan terhadap data kusioner yang sudah kita isi tadi itu ini ini hasil kusioner kepuasan yang sudah kita isi tadi ya berdasarkan nomor pelanggan sama halnya dengan kusioner harapan ini hasil dari kusioner yang sudah kita isi tadi hasil rekap kusioner kepuasan ini didapat dari nilai skala dari tiap-tiap atribut yaitu misalnya tadi TP001 kita isikan 3 3 3 ini adalah cukup puas saya akan menjelaskan dulu nilai-nilai skala itu ada 5 yaitu 1 tidak puas yang kedua kurang puas nilai 3 cukup puas 4 puas kelima sangat puas hasil rekap kusioner harapan sama sama halnya dengan hasil rekap kusioner kepuasan kalau harapan diambil dari kusioner harapan untuk perhitungan selanjutnya kita ke kinerja atribut untuk menghitung kinerja atribut didapat dari hasil rekap kusioner kepuasan dikalikan dengan nilai skala dibagi dengan jumlah responden hasil rekap kusioner kepuasan tadi kita kalikan dengan nilai skala nilai skala tadi ada 5 4 3 2 1 dan ini adalah hasil dari perhitungannya yaitu hasil rekap kusioner kepuasan dikalikan dengan nilai skala ini untuk tahap pertama yang kedua untuk perhitungannya adalah untuk mendapatkan nilai kinerja atribut dari kode atribut ini kita jumlahkan terlebih dahulu yaitu hasilnya adalah 3 98 jumlah hasil rekap kusioner yang sudah dikalikan dengan nilai skala kita bagikan dengan 100 dan didapatkan hasil nilai kinerja yaitu 3,98 untuk perhitungan selanjutnya kita ke derajat harapan kita tampilkan dulu derajat harapan sama saja dengan kinerja atribut yang berbeda adalah derajat harapan diambil dari hasil rekap kusioner harapan nah seperti ini dia tampilannya hasil kusioner rekap yang sudah dikalikan dengan skala masing-masing atribut derajat harapan sama saja didapat dari jumlah hasil rekap harapan dikalikan dengan nilai skala masing-masing atribut terus kita bagikan dengan jumlah total total ini adalah total respondennya responden kita tadi ada 100 jadi hasil derajat harapannya adalah 4,48 selanjutnya adalah perhitungan untuk rasio perbaikan untuk menghitung rasio perbaikan yang pertama kita lakukan adalah harus menentukan nilai target apa sih nilai target itu? nilai target adalah nilai yang diperoleh dari keinginan perusahaan skala nilai target yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 pada penelitian ini nilai target untuk kode atribut 1 ada 5 atribut 2 ada 5 begitu juga seterusnya untuk mendapatkan rasio perbaikan untuk menghitung nilai rasio perbaikan yaitu untuk mendapatkan hasil rasio perbaikan yaitu dengan cara nilai target dibagikan dengan nilai kinerja atribut dan ini adalah hasil dari rasio perbaikan untuk selanjutnya kita ke perhitungan bobot dan normalisasi bobot untuk menghitung bobot rumusnya adalah derajat harapan dikali dengan rasio perbaikan dikali dengan sales point sales point itu sendiri juga ditentukan oleh perusahaan pada penelitian kali ini sales point yang ditentukan oleh perusahaan adalah 1,5 dan ini adalah hasil nilai bobotnya untuk selanjutnya adalah normalisasi bobot normalisasi bobot diperoleh dari bobot atribut 1 kita bagikan dengan jumlah total bobot dikalikan 100% dan ini adalah hasilnya untuk selanjutnya kita ke perhitungan parameter di parameter 1 di parameter 1 atribut 1 bernilai 9 parameter 2 di atribut kedua bernilai 9 begitu juga seterusnya untuk selanjutnya kita bisa lihat di form ini selanjutnya kita menghitung nilai parameter untuk mendapatkan nilai parameter yaitu adalah nilai parameter 1 nilai parameter 1 dikalikan dengan nilai atribut 1 ditambah dengan parameter 1 dikalikan dengan atribut kedua didapatlah hasil 1,295 untuk kepentingan relatif fungsinya adalah nilai parameter dibagi dengan total parameter dikalikan 100 dan didapatlah hasil 0,197 untuk menentukan prioritasnya adalah dari nilai terbesar ke nilai terkecil kita klik dulu kepentingan relatifnya sampai nilainya berurut dari yang besar ke kecil nah seperti ini nilainya sudah berurut jadi yang prioritas pertama adalah parameter kedua prioritas kedua adalah parameter keenam prioritas ketiga adalah P1 prioritas keempat adalah P3 prioritas kelima adalah P5 prioritas ke enam adalah P4 sekian hasil presentasi dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam presentasi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh